Halo, ketemu lagi bersama saya Sofie di tutorial penjahit rumahan Video kali ini saya akan membuat tutorial cara menjahit bispan leher bulat untuk kebaya Kira-kira nanti hasilnya seperti ini, jadi teman-teman yang mau tajaranya bisa disimak video saya sampai selesai Pertama-tama kita sediapin dulu bahannya, ini bahannya saya gunting serong ya, karena ini untuk kerung leher jadi guntingnya harus serong ya teman-teman Panjangnya secukupnya sesuai dengan panjang lingkar kerung leher ya Dan untuk lebarnya saya sediakan sekitar 4 cm, jadi jahitannya nanti tidak terlalu mepet ya Misalkan lingkar kerung leher 53 cm, jadi saya tambahin sekitar 3 cm, yaitu untuk kampu jahitan Ini kerung leher yang mau kita bispan ya Ini sudah ada radar, sudah tidak ada garis radar Sekarang kita tinggal mengikuti garis radernya ya Ini bahannya kita letakkan seperti ini Bagian baik kain kita ketemukan dengan bagian baik kain ya Kita tahan pakai pentul, sejajar dengan garis radar ya Untuk bagian arah luar ini, kita sisakan sekitar 1 cm Dan untuk jahitan bahu ini biasanya saya arahkan ke belakang ya Kita puntul seperti itu terus sampai ke ujung Untuk bagian garis bahu ini juga arahkan ke belakang ya Terima kasih telah menonton! Sudah sejak dipuntul, sekarang kita jahit ya Kita jahit mengikuti garis radar yang sudah ada Atau sejajar dengan puntul yang kita buat tadi Kita jahit seperti itu terus sampai ke ujung ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita rapikan untuk sisa luarnya ini Kita sisakan sekitar setengah cm aja ya Kita gunting sekitar setengah cm dari garis jahitan ke arah luar Terima kasih telah menonton! Ini saya rasa depas ya Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Sekarang sisanya ini yang bagian ujung ini kita sisakan Sekitar 1 cm aja ya Kita lipat ke dalam seperti ini Yang bagian atasnya juga sama ya Kita lipat ke dalam melilit Sisa jahitan yang kita buat tadi Tahan pakai puntul Seperti itu terus sampai ke ujung ya Terima kasih telah menonton! Untuk bagian ujung yang sebelahnya ini juga sama ya Kita lipat dari arah samping Lalu dari arah atas ke arah bawah ya Lalu kita tahan pakai puntul Setelah itu kita jahit ya Ini sama halnya Seperti kita jahit timpa Atau jahit tindas ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Sudah seperti ini Sekarang kita potong sisanya ini ya Kita potong kita sisakan sekitar 2 atau 3 mm aja Atau lebih kecil dari besar lipatannya Besar bisban yang kita taruh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sudah digunting sampai ke ujung Sekarang kita lipat ke dalam ya Kita lipat ke dalam seperti ini Pakai puntul Lakukan seperti itu terus sampai ke ujung ya Terima kasih telah menonton! Sudah sampai di ujung Sekarang kita tinggal jahit ya Kita jahit dari arah luar atau dari arah baik kain Kita jahit sekitar setengah sentimeter dari arah atas ya Atau percis di ujung bis yang lagi kita pasang Kita jahit seperti itu terus sampai ke ujung ya Kita jahit seperti itu terus sampai ke ujung ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Ini sudah selesai Sekarang kita rapikan ya Sekarang kita rapikan ya Ini kita coba pakai kandipatung ya Ini lehernya Ini bis yang kita buat tadi Ukurannya sedang ya Tidak terlalu besar Tidak terlalu kecil Dan letak di badan waktu dipakai Sampai disini dulu video saya kali ini Semoga bermanfaat ya teman-teman Jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk mengetahui notifikasi video saya selanjutnya Kalau kamu rasa videonya bermanfaat Jangan lupa di share ya teman-teman Terima kasih